Intro Kesempatan sore hari ini Dimana kita akan menyaksikan Open Pernama Setakbola SKI Cup 2022 Di lapangan Setakbola Garuda Pasca Di sore hari ini Tentunya kita akan menyaksikan Pertandingan yang cukup Melarik antara Keseberusan New FC Kulata 4 Yang berhadapan dengan BB FC B Pasar Belum Terima kasih telah menonton! Selamat sore para penonton! Di mana pun anda berada Selamat bertemu kembali bersama hujanji di sempatan sore hari ini Dan di sore hari ini kita akan menyaksikan pertandingan Open Pernama Setakbola SKI Cup 2022 Kedua di lapangan Setakbola Garuda Pasca Penggloi Bankalan satu Kita saksikan Kedua tim Dan masih telah memasuki Lapangan Setakbola Merandakan Bentar lagi di atas bantuan pertama akan disegara kita saksikan kita lihat kedua tim telah melakukan salam menandakan jalin silat wakil dan menjuru-juru sportifitas penyelidikan permainan terbaik di kesempatan sore hari ini dan kita saksikan di tengah hafangan awasif memberikan pengarahan tentang peraturan-peraturan sepak bola yang harus dipatuhi antara kedua tim di sore hari ini baik di tim FC ke-84 maupun BBFC di pasar di pasar disaksikan di lapangan melakukan foto bersama antara kedua tim kami aktif tim dan awasif dan dari tengah lapangan kita saksikan kedua tim tentunya bersiap-siap akan melanjutkan pertandingan dan pencinta sebab bola dimana pun ada berada di saat ini anda sedang menyaksikan pertandingan yang tidak telah seru antara New FC ke-84 yang berbedakan jersey hijau kombinasi putih akan berhadapan langsung dengan BB FCB pasang gunung yang menggunakan jersey merah kombinasi hitam putih tentunya F2 pelatih menurunkan pemain-pemain terbaik mereka yang mempunyai skill oleh individu dan kita saksikan tentang yang pertama yang dilakukan oleh Boy yang akan dikepulau pertama telah dimain kita saksikan peranti masih menguasai oleh Kota Kati Rudy namun dapat diambil kembali di wargut pemain dari New FC Adil kembali dikuasai oleh Andika namun dibuang saja ke depan oleh Backtime Adil kembali bola dikuasai oleh Boy masih Boy juga dibayangi pemain dengan baru 13 hari Adi kembali bola dibuang saja keluar lapangan tidak mengambil resiko pemain dari New FC kalau dapat keparan ke dalam alatkan kepada Boy namun lagi kita saksikan tempat berada diperlukan penjaga doang ini bola dikuasai oleh Wawan ke depan Wawan dan dituju Hairul diplot saja oleh contoh kembali bola dikuasai oleh Andika pemain dari New FC ke dalam 4 dan batang langsung marah ke pintu kembali bola operan dan kita saksikan saudara komentar tidak mau mengambil resiko dari BBFC dibuang saja keluar lapangan menghasilkan corner yang pertama dari BFC keempat aku aku kan sudah kemudian galau diblock saja dengan seluruh kepala oleh Boy Boy kembali bola dikuasai penuhnya oleh BBFC namun dapat direbut kembali masih berani dikat namun pengasuhan bola dari Andika nampaknya menghasilkan lemparan ke dalam Ajo angkat ke depan kerjasama dengan contoh namun terjadi pelanggaran dari Andika salah satu pemain dari NLFC keempat dengan beras akan dilakukan awal Ajo BBFC Pasar gunung aku kan sudah ke depan mengarah pada Rodi maksudnya masih bisa diantisipasi pemain dari BBFC conti Ajo masih Ajo Dibuat saja dari pemain FC kembali bola dikuasai pemain FC Wawan ke depan Wawan di block saja oleh Ajo kembali bola dikuasai Irem namun terbentur salah satu pemain dari BBFC Ajo lemparan ke dalam depan Andika dibuang saja oleh Ajo kembali lemparan ke dalam syukur siapun cari teman arah dia kepada Ajo di block saja oleh Ajo pemain dari BBFC salah satu fake kembali kita lihat saksikan tidak terjadi penenggaran dan nampaknya upside salah satu pemain dari DFC dan saat ini pertandingan baru saja kita saksikan antara NewFC kembali yang berhadapan dengan BBFC di pesan grup jadi perebutan prodi namun berhasil kembali berada dikuasai oleh pemain BBFC Ajo yang sama maksudnya dengan conti namun di block saja oleh syukur salah satu gelandang dari NewFC saksikan masih mulai dikuasai oleh sepenuh BB kembali kerjasama 12 ketan 3 endika endika kedepan kembali 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 ke depan ada panjang ke sisi kiri masih contoh tersaksikan jadi berbutan antara boy dibuat saja ketengah oleh Alio maksudnya kepada aboy lagi-lagi aboy kuasa bola patah kaki kode bola di block saja oleh pemain dan DFC endika menjadi berbutan mulai amit lagi-lagi napotnya terjadi dorongan terhadap amit yang dilakukan oleh Andika siapkan tantangan bebas amit apakah amit atau Ajo yang akan melakukan tantangan terhadap Ajo Ajo bersiap langsung saja kita mulakan di block saja oleh penjaga doang dari New FC BB BC hanya menghasilkan tendangan korner yang pertama dari BB FC FC Pasar 211 lakukan sudah ambil namun terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan tendangan kau saksikan penjaga gawang tinggi ambil ancang-ancang aku kan sudah ke depan yang dituju Andika namun berhasil di block oleh Ajo kembali kita saksikan terjadi perebutan di tengah tanpa mengandalkan resiko dibuang saja ke depan bolanya kini bola dikuasai Bapak Conti Putra BPS mengarah kepada Bumbui masih Bumbui maksudnya kepada Ajo nambam bola terhadang karena peceknya lapangan mari kita saksikan ini terjadi perebutan bola kini bola dikuasai sepenuhnya Bapak Conti yang berhasil dirabut kembali arah dia depan Alion kembali aja lakukan kedepan syukur masih syukur bayang-bayangi kembali kita lihat saksikan rumpan trope yang dilakukan oleh wawan maksudnya terjadi terjadi pelanggaran dilakukan oleh Aryadi terhadap Boyi Boyi tarikan lompoknya saksikan Ami akan melakukan undangan kedepan dan lagi-lagi bola berakhir kita saksikan tempatan yang dilakukan oleh aduh nampaknya bisa di blok saja beberapa pemain dari net FC pemain belakang Aryadi ke depan pada wawan terlepas Ami dibuang saja oleh Ajung yang tidak nampaknya tidak mau mengambil resiko kembali lemparan ke dalam Aryadi Aryadi masih melakukan lemparan ke dalam Dika yang dituju ke depan namun kita saksikan terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh Khairun salah satu pemain New FC striker Tendangan sangat yang dilakukan oleh Ajung marah kepada Aboi masih apa yang kuasai bola Ramon bayang-bayangi oleh Rahmat banyak bola dibuang saja keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Ami Sambil mencari teman Bali masih Rodi Pasar Bali Kota Katik Rodi bayang-bayang salah satu pemain dari New FC Captain di sebelasan Aryadi oh kita saksikan tempatnya burah menaik wasit hasil mengarah ke depan dibuat saja oleh Rahmat masih bubur dibuang saja polanya keluar lapangan oleh Rahmat Mek tangguh dari New FC kembang 4 yang hasilkan lemparan ke dalam dari BB FC B Pasar Gunung Rah Amin Bali Rahmat ke depan awal masukkan ke depan arah kepada Hayro masih Hayro namun pola di blog saja oleh Hakim maksudnya kepada Corping dapat bola terlalu melebar kesaksikan terjadi perebutan bola bola meninggalkan langsung menemparan ke dalam Hajo yang dituju ke belakang Corping masuk Jojo ke arah ke sisi kanan Amin ke depan Amin dibuang saja bolanya keluar mafangan oleh Armin yang nampaknya tidak mau mengambil resiko dan tendangan Cornell yang ketiga yang pak cek dari Putra BPS sayang sayang sekali tendangan yang dilakukan oleh Armin masih me melebar keluar wapangan PJ jaga gawang dari DMFC lakukan tendangan pembadi mengarah kepada wawan masih wawan Amin dibuang saja oleh Akim lemparan ke dalam dilakukan oleh wawan cari teman yang dituju Hairul dengan percobaan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Syukur empatnya mengenai salah satu pemain dari BBFC B terima kasih kan tendangan kornet Syukur langsung beberapa kali terjadi kemulut di depan pintu gawang dari yang dijaga oleh Acu namun kita saksikan nafasya Dewi berguna belum berpihak kepada neoamsi terpempat berolah berundir yang dilakukan oleh penjaga gawang kembali kita saksikan tendangan dari pokok kiri kornet yang dilakukan oleh syukur nampaknya masih jauh dari sasaran hari adi masih hari adi ke depan kita sama maksudnya dengan hair di plot saja oleh Ajo kembali kita saksikan dan terlibatkan dari jarak jauh mencoba keberuntungan yang dilakukan oleh handikan diperlukan penjaga gawang dari BBFC B Saksikan terjadi perebutan balah antara syukur kembali boleh dikuasai oleh aboy namun berhasil di block dan diambil air oleh syukur arah syukur kepada wawan wawan ke depan air yang di tujuh yang sama satu dua air dan wawan saksikan empat ya salah satu pemain dari BBFC Hakim Pasar Gunung tidak mau ngambil resiko di ruang saja keluar wafanya adi saksikan hari adi namun bola nampaknya tak lebih dahulu meninggalkan maafangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam lemparan ke dalam dari pemain BBFC Sabun agar pelan yang dituju kembali amit namun bola berhasil terabut oleh Yudha kedepan juga yang di tujuh wawan namun berhasil lagi di bro oleh salah satu pemain dari BBFC Hacu Wawak Andika Hayadi kedepan terjadi terjadi syukur syukur dikuasai syukur mengarah ke sisi kanan penyerangan terjadi kepada air mamun terlebih dekat dengan Aliyo tidak melanggir resiko pergantian pemain BBFC keluar amet nomor 18 masuk domi nomor 13 apapun terjadi pelanggaran oh harus dihubungan masuknya acuh terjadi Niga saya kanan dari pemain Neo FC Kau Bopat kembali Ajung langsung ke depan kembali Gawang ambil tujuh Alboy kembali Rody tidak terjaga bola blunder hampir saja bola blunder dari penjaga Gawang New FC Alboy masih berhasil diselamatkan kembali bola dikuasai oleh Hayrul pengarah ke susu sebelah kanan Oh nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain dari BFC Besar Gunung terhadap salah satu pemain dari DFC ke depan 4 adil ayah nih kapten kesebelasan dari DFC akan mengambil tindakan mencoba kepentingan mengarah dia terdepan tersaksikan terjadi penempatan bola kembali bola dikuasai oleh Rody mengarah ke depan Rudy yang dituju dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Rodi lakukan sudah ke depan kembali bola dikuasai oleh Jualan Ridho yang cantik salah pempuan dari pemain New FC syukur maksudnya kepada Hayrul namun bola dibuang saja oleh bag dari BBFC Akim syukur aku akan sudah ke depan terjadi penempatan bola masih diblok saja pendangan yang dilakukan oleh Hayrul masih berhasil di blok oleh Boy Boy yang menghasilkan kendangan yang sudut sekian kalinya dari DFC kelembar 4 aku akan sudah dan namun lagi-lagi kita saksikan tampaknya terjadi penanggaran terlebih dahulu kita saksikan menjaga gawang nampaknya tergeletak Aceh kita jadi perebutan bola tadi di dapat di depan pintu gawang yang dijaga oleh Aceh pintu gawang BBFC B Pasar Gunung dan kita berharap tidak terjadi citra dari pemain atau penjaga gawang dari BB FC B Pasar Gunung saksikan oh nampaknya penjaga gawang dari BB FC Pasar Gunung telah berdiri kembali dan bisa melanjutkan pertandingan dan di saat ini anda sudah menyaksikan pertandingan antara New FC Kelapa 4 yang menggunakan jersi hijau kombinasi putih terhadapan dengan BB FC B Pasar Gunung dengan menggunakan jersi merah hitam kombinasi sekali merah kombinasi hitam putih yang saat ini kedudukan masih lol dan anda juga dapat menyaksikan siaran ulang di channel youtube Norman Muzani beberapa pertandingan dapat anda saksikan di channel Norman Muzani yang kembali kita ke tengah lapangan kini bola tidur kuasa sepenuhnya oleh Airul masih terjadi perbuatan bola mamun lagi-lagi tidak ada mau mengambil resiko pemain dari BB FC Ayo membulan saja keluar lemparan ke dalam kembali terjadi kini lemparan ke dalam dilakukan oleh hari-hari salah satu kapten dari kesebelasan BFC undangan percobaan dari jarak yang tidak jauh oh nampaknya terjadi pelanggaran jodoh 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 lemparan ke dalam asyam kembali ke depan rahmat jodoh bag dari New FC yang tidak maaf mengambil resiko dibuang saja ke luar lapangan kembali terjadi sendungan kepadanya yang dilakukan oleh rahmat terjadi perebutan pemain dengan nombor punggung 11 jodoh jodoh ajong andega terjadi lagi pelanggaran banyak salah satu pemain dari BB FC B pasar gunung rahmat pendangan yang kurang sepurna kembali terjadi perebutan bola berhasil terlambut oleh rahmat rahmat tergelincir syukur tadi kembali bola dibuang ke depan oleh Alio kerjasama dengan bui-bui arah bui-bui pada contik masih contik jadi perebutan bola berhasil dibuang ke depan oleh rahmat dibuang saja oleh Alio yang menghasilkan lemparan ke dalam kedepan adika yang dituju namun tergelincir adika kempir ke sisi sebelah anak mengeblok saja oleh rahmat hari kembali terjadi perebutan hari dengan doni yang baru masuk dibuang saja oleh doni keluar rafangan hanya masyarakat dan ke dalam hari adika yang dituju masih hari adik saksikan alfoknya doni tidak mau mengambil resiko dibuang saja dan mengenai salah satu pemain dari lemparan ke dalam ini bola dikuasai oleh boy masih rodi terkaitkan dan nampaknya terjadi lebih dari outside rodi lihat latih boy lepaknya terlebih dahulu terjadi offside rodi jadi saat ini kedudukan masih 0-0 antara nilfc kelapa empat dan bbc pasar gunung juga sama dengan hariyadi diantung di sebelah kanan kembali bola dikosai oleh centip masih centip dibayang-bayangi oleh adika terjadi perebutan bola balik kita saksikan centip nampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh cantik terhadap syukur menghasilkan tendangan bebas syukur ke depan lawan yang dituju kembali bola dibuang ke depan oleh artin dicompi masuk kami yudah ke sisi sebelah kanan buang saja oleh asap kembali saksikan rodi masih kuasai bola terjadi perebutan bola antara rodi dan rahmat kembali rahmat kuasai bola masih dibayang-bayang rodi rodi ke depan yang dipuji maksudnya kepada doni namun terlalu dekat kembali bola terjadi lagi pelanggaran pergantian pemain pergantian pemain new fc andika nomor 11 keluar kembali nomor 10 masuk kembali kita saksikan ke tengah lapangan bola penunjuan dikuasai oleh gugul agung ke depan masih bola dikuasai oleh gugul tabung bola di blok saja oleh lawan yang sama lawan dengan hayu bangga terjadi pelanggaran set yang kembali kita saksikan bu bu nampaknya akan mengambil atau melakukan terdakan bergerak di depan yang dituju lagi 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 conti mengembangin kurang selangkah asam balik kita saksikan tinggi pemain yang bermasuk mengganti dari adika lagi-lagi percobaan pertama dilakukan oleh alihin masih belum tepat dengan sasaran menyamping dari sisi kanan penjara gawang dari FC acut memasihkan tendangan gawang acut ke depan dituju acut kembali kita lihat domi ke depan rodi maksudnya dituju namun terlalu dikatakan rahmat rahmat nampaknya tidak mau mengambil risiko membuang bola ke luar lapangan dan tepat mengenai salah satu pemain dari BBFC yang masih lemparan ke dalam balik kita saksikan lemparan ke dalam dari BBFC Doni ke depan Rodi yang dituju kembali Doni maksudnya kepada Bull kembali kita saksikan Rodi bangun bola terlebih lalu meninggalkan langsung nampaknya sama mengenai salah satu pemain dari New FC ke lepas 4 hai vide ia di ikan tangan koronel lakukan sudah kedepan i lucu yang dilakukan oleh Conkin masih di atas mister gawang yang dijaga oleh Beijing hasilkan kendangan gawang dilakukan oleh rahmat ke depan yang dituju airun namun terwadukan dengan penjaga gawang kembali Beijing arah ke depan yang dituju masih boleh dikuasai oleh rahmat antar saja ke depan oleh bersyukur yang dituju wawal lagi-lagi empatnya Hai Hajo main back dari BB FCB tidak mau ngambil resiko dibuang saja keluar lapangan maju menghasilkan pegangan kornelo dan lagi-lagi kita lihat terjadi perempuan semanglah hampir saja tendangan percobaan yang dilakukan oleh Yuda masih tepat berada diperlukan Aceh balik kita saksikan ketengah lapangan kejam perempuan teroposan yang diperlukan dan kita saksikan lagi-lagi-lagi-lagi-lagi eh bahkan percobaan yang kesekian kali ini dari DLFC ke-84 belum membuahkan hasil diperlukan percobaan dengan percobaan dan dilakukan oleh salah satu pemain penyerang Hairul masih menyamping dari sisi kanan yang dijaga oleh Acut dan kita saksikan saudara penonton wasitra meniru panjang menandakan berakhirnya kick off babak pertama antara Dio FC kelopok 4 yang berhadapan dengan BBFC di Pasar Hulu kesempatan kebisikan masih 0-0 dan menunggu merubah sama sekali